Agung warga Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepajan Kidul Kota Blitar ini tewas mengenaskan setelah tertimpa pohon mahoni yang tumbang di jalan raya Insinyur Soekarno Kota Blitar pada selasa malam. Diduga pohon itu tumbang akibat terjangan angin kencang. Mahasiswa 21 tahun itu tewas karena menderita luka parah di bagian kepala. Dibantu warga sekitar petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban menuju rumah sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawanya tidak tertolong. Kasubag Humas Polres Blitar Kota Ibda Dodit Prasetya mengatakan, kejadian bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah selatan menuju utara. Saat di lokasi tiba-tiba pohon berdiameter 30 cm roboh dan langsung menimpa korban hingga tewas. Kota Ibda Dodit Prasetya mengatakan penanganan medis. Semua mendaraan setjang Mentor berdarah dari alat semakaan berbarang sampai 2 AP. Pengendaraan setjang Mentor yang tertimpa pohon berdiameter. Selain menimpa pengendara motor, pohon tumbang itu juga menutup seluruh badan jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Muhammad Ashrafi, Imron Danu, JTV